Narapidana di lapos kelas 2B Bangko tidak ada yang mendapat remisi Natal tahun 2022. Ini lantaran tidak ada narapidana Nasrani yang memenuhi syarat untuk diajukan mendapatkan remisi Natal. Setiap hari besar seperti HUT RI, Hari Raya Idul Fitri, Natal, para narapidana akan mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan. Namun tidak untuk NAPI di kelas 2B Bangko, pada Hari Raya Natal 2022 tidak ada satupun NAPI yang diajukan untuk mendapatkan remisi Natal pada Hari Raya Natal tahun 2022 ini. Menurut Erwan Prasetyo, kepala lapos kelas 2B Bangko, hal ini dikarenakan memang jumlah warga binaan yang ada di lapos kelas 2B Bangko yang beragama Kristen kini hanya satu orang. Dan itu pun belum memenuhi syarat untuk diberikan remisi karena statusnya masih tahanan. Satu NAPI non-Muslim ini baru masuk sekitar 3 minggu yang lalu, sementara warga binaan yang lama beragama Kristen sudah tidak ada lagi sejak 5 bulan yang lalu. Diketahui persyaratan untuk mendapat remisi sebagaimana ditentukan oleh dirjen pemasyarakatan diantaranya seperti berkelakuan baik, berstatus WNI, dan sudah menjalani masa hukuman minimal 6 bulan saat tanggal 25 Desember. Jika warga binaan tidak bisa memenuhi salah satunya, maka remisi tidak bisa diajukan. Di lapas-lapas lain yang sudah ditetapkan oleh aturan keundang-undangan, yaitu diantaranya adalah melaksanakan pergiatan kepribadian dan pemandirian. Kepribadian ini kan agamaan, perohanian, belajar agama. Saat ini jumlah penghuni lapas bangko mencapai 343 warga binaan. Mereka diantaranya 56 orang berstatus tahanan, serta 287 orang berstatus narapidana.